Kantor Pos Cabang Utama Ambon terus menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM tahap 2. Selain penyaluran BLT BBM tahap 2, PT. Pos Cabang Utama Ambon juga menyalurkan bantuan program keluarga harapan atau PKH dan bansos sembako kepada keluarga penerima manfaat. Sebanyak 83.089 KPM akan menerima bansos dari Kementerian Sosial yang disalurkan oleh Kantor Pos Cabang Utama Ambon. Dari jumlah tersebut hingga akhir November ini, Kantor Pos Cabang Utama Ambon sudah menyalurkan lebih dari 70 persen. Persiapan PT. Pos Indonesia Cabang Utama Ambon, kami sudah melakukan koordinasi. Kepada pihak terkait, mulai dari tingkat provinsi sampai kecamatan dan kelurahan. Dan kami juga memastikan jadwal sudah diterima oleh KPM. Terkait dengan perbedaan, dengan tahap pertama mungkin kali ini di tahap kedua ada penerima dari PKH. Untuk inovasinya sendiri, kami dari PT. Pos Indonesia Cabang Utama Ambon tentunya melakukan metode penyaluran baik di komunitas, termasuk juga di kantor pos, dan melakukan pengantaran. Nah, untuk komunitas kami memperbanyak titik untuk memecah kerumunan dan keramaian. Pada penyaluran BLT BBM tahap kedua dan PKH dan Sembako, Kantor Pos Cabang Ambon terus berkoordinasi dengan petugas pendamping PKH, sehingga penyalurannya berjalan lancar. Kami awalnya mendapatkan BNBA data bayar yang di-share oleh PT. Pos dan oleh Kemen Sos. Kemudian kami membagikan kepada seluruh pendamping SDM PKH. Kemudian SDM memberikan informasi kepada penerima berdasarkan jadwal yang di-share oleh PT. Pos dan tempat yang telah disipakat untuk penyaluran Bansos. Kemudian KPM datang ke sana untuk mengambil bantuan. Itu yang kami lakukan. Jadi kami berharap, Maluku ini kan pertentangan kepulauan, kewilayah, remota area. Jadi kehadiran PT. Pos ini mengembirakan kami dalam proses penyaluran komunitas. Jadi kami berharap dengan kehadiran PT. Pos ini, wilayah-wilayah yang tidak pernah dicangkau itu bisa dicangkau, sehingga KPM penerima PKH itu dapat mengambil bantuannya di tempat yang lebih dekat. Jadi pelayanannya lebih dekat. Kalau dulu kan di Himbara kan pusat-pusat, apa namanya, pusat-pusat ATM kan atau kantor bank Himbara kan berada di pusat-pusat pemerintahan. Nah, dengan penyaluran komunitas yang diambil oleh logotipos ini kemudian mendekatkan pelayanan ke KPM. Sehingga KPM tidak membuang lagi uang untuk biaya transportasi atau nginap dan sebagainya. KPM yang datang menerima bantuan BLT BBM tahap kedua, PKH dan Sembako. Dengan apa, kita juga sangat berterima kasih, Tok, untuk membantu ini. Kalau boleh, insya Allah ke depannya bisa dapat lagi. Warga penerima bantuan berharap tahun depan program ini berjalan terus karena sangat membantu mereka saat kondisi ekonomi yang belum stabil. Terima kasih telah menonton!